Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya itu mau ngasih informasi mengenai Al-Quran Terkhususnya di dalam Quran Surat Anas Dimana Anas ini merupakan salah satu surah dari Al-Quran Dan Anas ini juga seringkali dibaca Ya karena surat Anas memang ayatnya sedikit ya Dimana ternyata surat Anas ini mengandung manfaat-manfaat dan keutamaannya Kali ini saya mau ngasih informasi mengenai 5 keutamaan manfaat Dari Quran Surat Anas Sebelum masuk ke dalam video Keintinya jangan lupa untuk selalu klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar Surat Anas merupakan surat pendek Dan seringkali dibaca orang karena memang mudah dihafalkan Ternyata surat Anas ini memiliki manfaat-manfaat tersendiri 5 diantaranya yaitu Yang pertama Quran Surat Anas dapat mengobati penyakit demam Jadi ini cerita ya Cerita dalam kisah Al-Quran Dimana Nabi Muhammad itu Pernah terkena sihir oleh orang-orang Yahudi Pernah terkena sihir Dan Malik Jibril itu turun Mendoakan Salah satu surat yang dibaca Untuk menghilangkan demam dari sang Muhammad ini Yaitu dengan membaca surat Anas Jadi surat Anas ini Salah satu kemampuannya Dapat mengobati sakit demam Waduh, 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 waduh Bila mana kalian sakit demam Atau tiba-tiba sunya tinggi ya Adem panas Jangan lupa ya Baca surat Anas Bagi kalian yang agamanya muslim Nanti kalau kalian agamanya Hindu, Kristen, Katolik atau yang lain Ada cara lain melalui agama-agama itu Ini kita bahas mengenai agama Islam Jadi salah satu manfaat dari surat Anas Itu untuk mengobati penyakit demam Menurunkan demam ya Yang kedua Dimana surat Anas ini Ternyata dapat melindungi diri Surat Anas ini dapat melindungi diri kita Dari segala bentuk sihir Kalian tahu Yang namanya di Indonesia itu dengan sebutan Pelet, guna-guna, tenun, santet Semua itu Itu adalah bentuk sihir Mau itu guna-guna Mau itu pelet Mau itu santet Mau itu tenung Mau itu pengasihan Mau itu penglaris Semuanya itu Itu adalah bentuk dalam sihir Dimana semua ilmu itu Semua kekuatan itu Berasal dari jin Secara islami Dan kita Dan kita dapat melindungi diri kita Dengan membaca surat Anas Dimana surat Anas ini memang salah satu manfaatnya Juga bisa untuk melindungi diri dari segala sihir Lalu yang ketiga Surat Anas dapat melindungi diri kita Dari berbagai gangguan setan Saat tidur Kalian tahu enggak Ketika kita tidur Banyak hal yang kita tidak tahu Karena ketika kita tidur Otak kita istirahat Kita tidak memikirkan apa-apa Tidak merasakan apa-apa Dan saat kita tidur Itu adalah saat-saat terlemah kita Kita enggak tahu sih Apa yang terjadi saat kita tidur Banyak kejadian Banyak fenomena Bahwasannya Banyak wanita yang tidur Ketika dia tidur Dia diperkosa oleh bangsa jin Dia dikawin oleh bangsa jin Coba kamu buka youtube Kamu buka youtube Kamu ketik Pemerkosaan jin Atau kamu ketik Manusia diperkosa jin Atau wanita diperkosa jin saat tidur Pasti muncul Banyak sekali Kejadian-kejadian Wanita-wanita tidur Tapi dia diperkosa oleh bangsa jin Dia tidur Tiba-tiba Kayak ada yang Gerak-gerakin gitu Maju mundur Maju mundur gitu Dia diperkosa Oleh bangsa jin Dan itu sungguh-sungguh menjijikan Lalu yang keempat Dimana surat anas ini Juga mampu melindungi diri seseorang Dari penyakit aim Mungkin kalian orang islam Kalian orang muslim Kalian sudah pernah denger ya Apa itu penyakit aim Penyakit aim Adalah suatu penyakit yang timbul dalam diri kita sendiri Jadi penyakit aim ini timbulnya di dalam diri kita sendiri Itu karena kita sendiri Dimana penyakit aim ini Timbul karena penglihatan Rasa iri Rasa dungki Karena apa yang kita lihat Seringkali ibu-ibu Kalau melihat tetangganya Wah beli mobil baru Wah beli sepeda motor baru Wah beli emas baru Wah punya uang banyak Kadang-kadang ibu-ibu itu Kalau melihat tetangganya kayak gitu Timbul nih Karena ibu-ibu itu melihat Dia timbul Rasa iri Rasa dengki Dia iri nih Wah tetangga saya bisa punya ini Ini Dia dengki Itu adalah awam mula Penyakit aim Dimana penyakit aim ini Bila mana diderita oleh orang dewasa Itu akan seperti sakit perut Perutnya akan sakit Lalu kepalanya pusing Seperti itu penyakit aim Penyakit aim ini timbul karena Adanya iri dan dengki Dengan apa yang dilihat Dengan surat anas Bangsa jin Bangsa gaib Yang mau membuat Kita iri dan dengki Kepada orang lain Semuanya akan dimusnahkan Karena ada Aura panas Ada api Dari Quran Yang masuk ke dalam diri kita Yang melindungi kita Dari segala bangsa jin Yang mau masuk Dan mau membuat kita Iri dan dengki Lalu yang kelima Dimana Quran surat anas ini Dapat menjaga Seseorang Dari segala bentuk Keburukan Dari segala bentuk Keburukan Jadi surat anas ini Tentunya dijaga oleh malaikat Bila mana kita membacanya Maka malaikat itu akan menjaga kita Malaikat itu akan menjaga kita Dari segala bentuk Keburukan Anta keburukan Yang dilakukan oleh manusia Atau bangsa jin Malaikat ini akan menjaga kita Dimana keburukan itu Beraneka ragam Mulai dari Kecelakaan Mulai dari Niat-niat Jalat manusia Dan masih banyak lainnya lagi Kita Dilindungi Berbagai masalah Berbagai malapetaka Ketika kita Mengamalkan Surat anas Wow Ternyata Surat anas ini Memiliki manfaat yang luar biasa Surat anas ini Ibaratnya pepatah bilang Atau ibaratnya orang Jawa bilang Quran surat anas ini Isoda ditolak balak Quran surat anas ini Bisa menjadi tolak balak Dimana kita menggunakan Surat anas Yang dijaga oleh malaikat Supaya malaikat itu Menjaga kita Dan itu sekian Video kali ini Terima kasih Karena sudah mau tonton video ini Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya